Intro Inilah teman-teman jembatan kereta api Cikidang yang melintang di atas sungai Cikidang Letak jembatan ini berada sekitar 435 meter sebelum memasuki stasiun pengandaran tentunya dari arah banjar ya teman-teman untuk konstruksi jembatan kereta api Cikidang ini berupa rangka baja dinding setengah jadi konstruksinya berbeda dengan jembatan kereta api Ciputra Pinggan yang berupa jembatan berjenis kurung nah rangka baja dinding setengah ini dipilih karena memang lebar sungainya juga tidak begitu lebar setelah lama non aktif jembatan ini sekarang dialih fungsikan sebagai jembatan penyeberangan khusus pejalan kaki dan hanya untuk roda 2 saja jadi kalau teman-teman menggunakan mobil sini sudah dijamin tidak akan bisa gitu ya ya daripada terbengkalai saya lebih setuju seperti ini ya setidaknya cukup aman dari incaran para maling jadi jalur ini masih menyisakan beberapa peninggalan sejarahnya gitu kondisi jembatan Cikidang sendiri sekarang cukup memprihatinkan selain jembatannya sudah lama sekali dinon aktifkan pasca ditutupnya jalur kereta api banjar hingga pengandaran keadaan disini itu diperparah dengan kondisi jembatan yang berada di area yang cukup dekat dengan laut ya teman-teman ya bisa tahu sendirilah ya yang namanya udara dekat laut itu pasti mengandung asam tapi bukan asam kawak ini tuh asam apa ya jadi asam kayak ada garam-garamnya gitu coba lihat di bagian ini teman-teman platnya disini sudah mulai pada bolong-bolong ya terus di bagian bawah sana juga sudah mengalami pengeroposan yang menurut saya ini sangat cukup parah sekali mungkin kalau misalnya jalur ini masih beroperasi saya jamin jembatan ini masih terawat ya dan tidak seperti ini gitu nah ternyata di jembatan ini masih ada bekas rel kereta apinya untuk ukuran relnya sendiri cukup kecil kemungkinan ukuran rel R25 ya ya memang jalur ini kan tergolong ke dalam jalur rel ringan ya jadi ukuran relnya pun sangat kecil kondisi bekas rail bed di kedua sisi jembatan sudah habis jadi dulunya rail bednya itu berupa tanggul yang lumayan cukup tinggi akan tetapi sekarang bisa teman-teman lihat kondisinya jauh berbeda sekali ya dengan ketinggian jembatannya nah kita lihat di bagian penahan jembatan pada bagian penahan jembatannya kalau istilah teknisnya apa ya saya lupa nah pokoknya yang seperti ini ini itu kondisinya masih baik ya kalau saya lihat tetapi ya mungkin kalau menurut orang teknik sipil sih beda lagi ya karena ini hanya menurut pandangan orang awam seperti saya gitu oh iya teman-teman saya punya sebuah foto jembatan menurut keterangan fotonya sih jembatan di jalur pangandaran gitu tapi konstruksinya itu masih unik sekali jadi jembatannya hanya menggunakan rangkanya kayu gitu bukan dari baja tapi kalau saya perhatikan sih kontur di area jembatannya itu sangat mirip sekali di area jembatan Cikidang ini jadi pertama-tama kontur sungai di seberang jembatan itu agak berbelok ke kanan sedikit nah disitu ada kemiripan dan yang kedua adanya sungai kecil di sebelah kiri jalur dari arah banjar disitu juga ada kemiripan nah ketiga di area sungainya itu terdapat pohon dahon apa ya bahasa indonesianya itu nipah kalau tidak salah ya jadi pohon dahon itu biasanya digunakan untuk membuat atap rumah pada zaman dulu ya kalau di kampung-kampung biasanya tahu lah ya atap-atap nipah gitu nah yang saya tahu pohon dahon seperti ini itu biasanya banyak sekali kita jumpai di sungai-sungai di dekat pesisir laut jadi cocok sekali ya sama jembatan Cikidang ini mungkin kalau memang benar itu foto jembatan Cikidang kemungkinan foto tersebut diambil pas awal-awal pembangunan jalur kereta api segmen Kalipucang hingga Parigi gitu ya tapi kalau saya masih gimana ya itu kan hanya pendapat saya mungkin kalau ada teman-teman yang kebetulan lebih tahu tentang foto tersebut dan ternyata foto itu bukan di daerah pengandaran ini ya bisa teman-teman koreksi ya di kolom komentar ada lagi nih cerita soal jembatan Cikidang ini yang saya dapat dari beberapa warga yang kebetulan ngobrol pertama saya tahu dari cerita Bapak Suwoyo yang pernah bercerita waktu saya itu belusukan di stasiun kereta api Parigi bersama Kang Adit ya dan yang kedua itu saya tahu dari ibu-ibu yang berada di stasiun Ciputra Pinggan nah mereka-mereka itu berkata bahwa dulunya jembatan kereta api Cikidang ini pernah mengalami ambruk karena ngomongnya mah terkena apa namanya banjir cuman kalau untuk tahunnya sendiri sih kebanyakan sudah pada lupa tapi sih katanya ya setelah kemerdekaan gitu berarti bisa dibilang ya masih anget-anget gitu lah ya jadi belum ada sampai 40 sampai 50 tahun gitu ternyata disini juga masih ada tulisan-tulisan produsen plat jembatan coba kita lihat ya apakah tulisannya masih bisa terbaca tapi apa ya ini tulisannya ya aduh asli bingung ini sama ini kayak jembatan di Ciputra Pinggan ini udah gak kebaca sekali ini awah gelap oke lah cukup sekian aja ya membahas tentang jembatan kereta api Cikidang tanpa awu-awu ini dan sekarang mari kita lanjutkan ke arah stasiun Pangandaran di Ciputra Pinggan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati